Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke agan-agan sahabat tani Ketemu lagi dengan channel saya Channel yang akan selalu mengupas tentang alam dan manfaatnya Oke sahabat tani Di kesempatan kali ini saya akan Sedikit sharing atau berbagi Masih di seputaran pertanian Terutama untuk tanaman-tanaman yang sulit berbuah Sahabat tani seperti Tanaman durian, manggal, pukat Dan juga jeruk atau juga sawo Sahabat tani ya Yang masih kesulitan dengan cara ini Cara itu belum berhasil Sudah menggunakan pupuk mahal-mahal Tapi tidak kunjung berbuah Bisa dicoba dengan cara seperti ini sahabat tani ya Jadi simak saja videonya Sampai selesai Saya akan berbagi solusi untuk mengatasinya Dan juga bisa mensiasati Harga pupuk yang begitu mahal Tapi dengan cara seperti ini Tidak perlu menggunakan pupuk mahal Hasilnya sangat luar biasa sahabat tani ya Biarpun tidak 100% Tapi minimal 60% 70% Tanaman bisa tumbuh subur Dan bisa cepat berbuah Oke sahabat tani untuk bahan pertama Disini saya menyiapkan ya Kita ambil beberapa butir saja Saya menggunakan buah kemiri Atau biji kemiri sahabat tani ya Jadi caranya ini bisa ditumbuk halus Kemudian nanti ditambahkan dengan bahan yang lain Untuk tambahan bahan kedua disini Saya menggunakan bumbu masak roiko ya Bisa juga menggunakan masako sahabat tani Ini sangat luar biasa Selain bagus untuk manusia ya Penyedap rasa masakan Tapi bagus juga untuk tanaman Untuk penyubur pelebat buah Jadi kandungan dari roiko ini Sangat luar biasa sahabat tani Selain tanaman tumbuh subur Ini tanaman juga bisa cepat berbuah ya Jadi sekali lagi caranya Bisa ditumbuk seperti ini Atau juga bisa di blender sahabat tani Kemudian ditambahkan sedikit air ya Nanti saya akan tambahkan dengan bahan yang lain Selain biji kemiri dan juga roiko Sahabat tani masih ada tambahan yang lain Jadi disimak saja videonya sampai selesai ya Seperti ini kurang lebih 100 ml sahabat tani Bahan ini sangat bagus ya Tanaman juga butuh nutrisi untuk penyubur ya Biar tanaman subur dan bisa Bunganya lebat dan juga tidak rontok Sahabat tani dan juga bisa cepat berbuah Dan berbuah lebat ya Kemudian setelah ditambahkan air Seperti ini ya setelah dihaluskan Baru bisa ditambahkan Satu saset roiko sahabat tani seperti ini Tidak perlu banyak Kalau berlebihan juga tidak bagus ya Jadi rempah-rempah dari bahan ini Sangat luar biasa untuk Penyuburan tanaman dan juga untuk Mempercepat pembuahan sahabat tani Sekali lagi bisa diterapkan ke tanaman-tanaman Keras ya seperti dorian, alpukat, mangga Atau juga tanaman-tanaman lain ya Seperti sayuran ya seperti timun, bonteng Atau juga bawang sahabat tani Pokoknya semua jenis tanaman sayuran ya Pokoknya bisa dicoba dengan cara seperti ini Dan kemudian sahabat tani untuk selanjutnya Masih ada tambahan lagi ya Selain bagus untuk manusia Minuman segar, minuman sehat ini Sangat luar biasa Saya gunakan satu saset kuku bima saja Sahabat tani ya Jangan kebanyakan menggunakan kuku bima sahabat tani Untuk campuran 100 mili ini Atau campuran beberapa biji Atau kita ambil 5 biji saja Kemudian dihaluskan Biji kemiri ya sahabat tani Atau muncang Kemudian tambahkan dengan Satu saset kuku bima ya sahabat tani Ini sangat luar biasa Saya sudah buktikan Alhamdulillah sahabat tani ada hasilnya Tanaman tumbuh subur ya Bebas dari segala hama penyakit Kemudian Untuk selanjutnya Sahabat tani setelah Dicampur seperti ini ya Diaduk Nanti saya akan tambahkan Dengan bahan yang lain Dan juga ini Bisa dipermentasikan dulu Sebelum diaplikasikan ke tanaman Kemudian sahabat tani Setelah diaduk seperti ini ya Untuk tambahan selanjutnya Siapkan dulu Ini tambahan air sahabat tani ya Jadi di dalam ember ini Siapkan sekitaran Satu liter air biasa Bisa menggunakan air sumur Atau juga sahabat tani Bisa menggunakan air kolam Juga boleh sahabat tani Jadi ini Sekitaran satu liter saja Air putih biasa ya Sahabat tani Kemudian sahabat tani Setelah disiapkan Satu liter air biasa Nah disini ada Satu liter setengah Air cucian beras Yang sudah dipermentasi Sahabat tani ya Jadi satu liter air biasa Kemudian tambahkan Dengan satu liter setengah Air cucian beras Yang sudah dipermentasi Tapi kalau ada Kalau tidak ada yang belum dipermentasi Bisa digunakan ya Air cucian beras Yang habis mencuci Kemudian bisa langsung digunakan ya Tapi lebih bagus Bisa ditambahkan yang sudah dipermentasi Sekitaran satu minggu Atau dua minggu Itu akan lebih bagus Sahabat tani ya Kemudian untuk selanjutnya Tinggal campurkan bahan-bahan Yang sudah saya buat ya Atau sudah saya racik Dari awal tadi Sahabat tani ya Jadi ini Cairan Kuku bima Yang sudah ditambahkan Dengan bahan-bahannya ya Yang sudah saya jelaskan tadi Kemudian campurkan dengan Satu liter setengah Air cucian beras Sahabat tani Jadi diaduk seperti ini Kemudian bisa dipermentasikan Permentasikannya bisa Kedalam botol-botol ya Atau jerigen-jerigen Kalau pembuatan lebih banyak Bisa disimpan dalam jerigen Tapi kalau sedikit Dua liter, tiga liter Bisa di dalam botol Dan juga bisa dipermentasikan Sekitaran tujuh hari Sahabat tani ya Jadi cukup Permentasikannya Sekitaran tujuh hari Sebelum digunakan Oke sahabat tani Yang baru menemukan channel ini Mudah-mudahan Pindah saya ini bisa bermanfaat Silahkan like, komen Dan juga subscribe ya Dan juga bisa di-share Atau dibagikan Ke teman-teman Yang masih belajar Sahabat tani Di bidang pertanian ya Dan juga Kalau ada kritikan Masukan-masukan Untuk kemajuan channel ini Jangan segan-segan Untuk berkomentar Kalau ada pertanyaan Yang kurang paham Kurang jelas Bisa komentar juga ya Cepat atau lambat Saya akan merespon Semua pertanyaannya Sahabat tani Dan juga Yang belum terbalas Komentarnya Sabar saja ya Nanti Juga satu persatu Akan saya balas Sahabat tani Dan juga Kalau ada masukan-masukan Untuk bahan-bahannya Silahkan di-share Berbagi ya Jangan pelit untuk berbagi Nanti Setelah dibagikan Kemudian Saya akan buatkan Video selanjutnya Sahabat tani Untuk Bahan-bahan Yang sudah Sahabat tani Bagikannya Nah seperti ini Sahabat tani Sudah jadi seperti ini Bisa dipermentasikan 7 hari ya Jadi 1 liter ini Bisa ditambahkan Dengan 15 liter air Sahabat tani Kemudian disiramkan Atau dikocorkan Ke tanaman-tanaman ya Tanaman sulit berbuah Tanaman mandul Tanaman Kecil yang pengen cepat Berbuah Dan juga Tanaman besar Yang 1 kali berbuah Kemudian 2 kali 3 kali Tidak mau berbuah Bisa dicoba dengan Cara seperti ini Sekali lagi Permentasikan Selama 7 hari Sahabat tani Kemudian Campur air Dengan 15 liter ya 1 liter Banding 15 liter Kemudian Untuk Cara Selanjutnya Untuk Cara Pengocorannya Ini Setelah Dicampur air 1 liter Banding 15 liter Bisa ditambahkan Atau dikocorkan Ke tanaman Yang sudah Besar Bisa dikasih Sekitaran 5 liter Atau 6 liter Tapi Kalau yang masih Kecil Bisa dikasih Sekitaran 2 liter Saja Atau Sampai 3 liter Seperti Tanaman Sebesar Ini Bisa dikasih Sekitaran 3 liter Sampai 4 liter Yang masih Kecil Seperti Ini Nah Seperti Ini Bisa Dilakukan Sekitaran 1 Bulan 1 Kali Untuk Cara Pengocorannya Dan Bisa Dilakukan Untuk Pasuk Keduanya Bisa Dikasih Dengan Sekitaran 2 Bulan 1 Kali Untuk Cara Pengocorannya Oke Sahabat Tani Mungkin Sampai Disini Mudah-mudahan Video saya Ini Bisa Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Berkat Selalu Sehat Selalu Salam Satu Hobi Pertanian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh